Oke welcome back to my channel semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit saya doain cepet sembuh teman-teman ya biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya oke langsung saja kali ini ada angin segar ya karena bitcoin berhasil menjebol 17.000 teman-teman ya tepatnya di 17.161 ya seiring dengan berita dilegalkannya bitcoin sebagai pembayaran di Brazil wow ini menarik sekali teman-teman ya minimal kalau bitcoin bisa sudah disahkan ya sebagai alat pembayaran di Brazil teman-teman kita bisa ambil acuan lah ya coin-coin itu atau kripto itu ke depannya ya bakal survive bakal bertahan ya kira-kira seperti itu atau mungkin disahkannya bitcoin sebagai alat pembayaran di Brazil mungkin juga karena ini apa ya momen yang tepat karena apa bitcoin di harga rendah mungkin seperti itu ya teman-teman siapa tahu mereka ada politik untuk nyerok ya kan soalnya kalau legal pasti nyerok teman-teman ya paling banyak biasanya yang nyerok itu dari sektor perbankan sih ya semoga saja ya minimal ini bisa apa ya bisa menangkis lah ya para fooder-fooder di luar sana tentang kripto garansi oke Brazil menyetujui rencana undang-undang untuk melegalkan bitcoin sebagai alat pembayaran langsung kita bahas teman-teman Brazil selangkah lebih dekat untuk sepenuhnya mengatur adegan kripto garansi lokalnya ya karena kamar deputi baru-baru ini menyetujui sebuah rencana undang-undang ya majelis rendah kongres nasional Brazil kamar deputi telah menyetujui rencana undang-undang 4401 ya garing 21 sebelumnya disebut PL 2303 garing 15 ya yang berupaya untuk secara efektif memperlakukan kerangka peraturan yang sesuai dengan industri kripto di Brazil teman-teman menurut sebuah laporan dari portal internet Brazil UOL ya Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rencana undang-undang tersebut pada hari Selasa setelah penundaan berbulan-bulan ya upaya dimulai ketika Komite Urusan Ekonomi atau CAE ya berhasil menyetujui rencana undang-undang pada Februari tahun ini untuk mengatur kripto ya ini adalah hal positif teman-teman ini tandanya juga bahwa ke depannya seperti yang harapan kita lah ya harapan kita semua para investor kripto kuransi mau retail mau paus mau hiu mau macan ya ini sedikit mengobati dan mempertegas lah ya kalau kripto kuransi itu memang khususnya untuk Bitcoin teman-teman memang ke depannya sangat penting ya karena dimana semua sudah menggunakan blockchain hampir semua ya hampir semua perbankan yang di luar sana sudah menyetujui dan apa ya meregulasi lah ya meregulasi sistem mereka dengan sistem blockchain teman-teman itu tandanya ya mungkin-mungkin deket-deket ini ya siapa tahu menjalar ke Asia ya tapi ini tindakan yang sangat bagus yang dilakukan oleh pemerintah Brazil ya karena melegalkan sebagai alat pembayaran wow ini bukan main-main nah disini persetujuan Kamar Deputi datang 7 bulan setelah majelis tinggi Kongres Brazil ya Senat Federal menyetujui RUU tersebut pada bulan April ya Kamar menunda persetujuan karena kebutuhan untuk menghilangkan beberapa aspek kontroversial dari RUU tersebut ya persetujuan tersebut mengikuti penghapusan dengan kontroversial bagian kontroversial yang berhasil oleh anggota Kamar ya rencana undang-undang ini sekarang menunggu tanda tangan Presiden Brazil Jair Bolsonaro ya untuk menjadi undang-undang ya mahkamah tertinggi adalah Dewan Perwakilan ya bukan Presiden seluruh negara itu seperti itu ya mahkamah tertinggi mahkamah ya bukan pemimpin ya mahkamah tertinggi adalah DPR-MPR Kong Indonesia itu mahkamah tertinggi ya bukan pemimpin tertinggi ya jangan salah kaprah jadi ya apa namanya ini real dari mereka sendiri ya kira-kira seperti itu bagaimana dengan Indonesia nanti belum tahu sih oke RUU yang diusulkan oleh anggota Kamar Deputi Aureo Ribeiro ya menetapkan ketentuan tertentu ya mengenai perdagangan mata uang kripto dan investasi yang ditujukan untuk melindungi konsumen memperkuat inovasi dalam lapangan dan meningkatkan transparansi operasi kripto tentu saja karena dalam sistem blockchain teman-teman itu kenapa ya mungkin ya mungkin mereka menghindari kita kalau berbicara di daerah bagian Amerika ya bagian Amerika Latin di Kolombia di Brazil itu kan masih kuat ya masih kental dengan mafia ya masih kental dengan gangster gitu-gitu mungkin dengan sistem blockchain ini ya akan memperkuat ya teman-teman ya akan memperkuat dulu sistem perbankannya belum mengadopsi blockchain ya atau belum menerapkan kripto teman-teman itu kenapa para pembeli apa namanya pembeli senjata, para pembeli bahan peledak dan lain-lain itu yang ilegal menggunakan kripto ya sehingga susah di tracking ya karena banknya nggak mengadopsi sistem blockchain nah kalau sudah terjadi seperti ini teman-teman ya di cryptocurrency sudah di legalkan di sana teman-teman otomatis negara juga sudah tahu tentang blockchain sudah menggunakan blockchain ya sudah menggunakan kripto itu kenapa mungkin ini salah satu faktor ya untuk mengurangi sistem-sistem jual-beli senpi ya atau senjata api di luar ya bisa jadi teman-teman soalnya kalau sekarang ya orang-orang di daerah Amerika Latin sana teman-teman kalau transaksi kripto terus sistem perbankannya sudah diregulasi oleh blockchain teman-teman sudah apa namanya sudah diawasi oleh blockchain teman-teman pasti bisa di track ya kira-kira seperti itu jadi menurut saya bagus sih tapi overall ya saya tidak mengacu ke penjualan atau pembelian barang dengan blockchain dengan bitcoin teman-teman saya mau fokus pada dimana cryptocurrency itu ke depannya akan semakin baik ya apalagi di Indonesia ya pencetus pertama di Asia Tenggara tambang ya atau meaning cryptocurrency terbesar saat ini ya yang baru disesmikan oleh MBR RI dan kalau kita kembali ke pembahasan bitcoin dan altcoin lainnya teman-teman ini sangat-sangat nyambung teman-teman ya mungkin dari berawal dari bitcoin ya mungkin berawal dari sistem blockchain kesini-kesini pasti orang akan ada rasa ingin tahu ya yang awam mungkin di daerah Brazil sana yang awam mereka pasti pengen tahu selain bitcoin apalagi yang ada ya yang awam ya tapi saya rasa yang disana yang main selain bitcoin banyak sih ya atau yang investasi sorry bukan main yang investasi selain bitcoin pasti sudah banyak juga gitu loh teman-teman jadi adopsi mungkin akan berkembang itu kenapa juga mungkin ini pengaruh faktor ini ya yang membuat bitcoin bisa menjebol 17 ribu ya tapi sekali lagi tetap dior bukan berarti ada berita bagus seperti ini terus kalian langsung jor-joran beli sampai nggak menggunakan uang dingin ya atau mungkin wah sudah diadopsi di Brazil nih cryptocurrency saya mau jual tanah atau saya mau jual rumah untuk beli crypto tidak seperti itu mainnya bos bukan seperti itu ya jadi tetap kita dior tetap kita gunakan uang yang dingin sekiranya ya nggak dipakai kira-kira waduh uang kembalian rokok kalau kalian mau invest mau masuk ke cryptocurrency silakan teman-teman ya silakan ya itu bebas ya yang penting satu tidak membebani kalian ya tidak menggunakan uang kebutuhan primer seperti uang beras uang susu kira-kira seperti itu tapi overall saya sangat senang sekali dengan berita ini teman-teman ya minimal bisa membuktikan kalau crypto itu bakar umur panjang ya kira-kira seperti itu buat kalian semua bagaimana pendapat kalian silakan kita komen di komentar dan kita ngobrol di sana dan buat teman-teman ya saya mau announcement dikit kalau kalian mau ada permintaan untuk ama ya silakan ya karena saya ada dalam satu minggu ini bebas ya kita tentuin nih mau ngobrol apa namanya mau live di tiktok, mau live di youtube atau live di telegram group itu saja sih semoga kesehatan sukses selalu buat kalian semuanya